Dalam industri smartphone, Samsung menjadi pemain utama di tingkat dunia. Hal ini karena produk yang ditawarkan memiliki sejumlah fitur dan spesifikasi mumpuni, termasuk pembaruan serta inovasi. Samsung sangat produktif merilis HP terbaru ke pasaran. Entah sudah berapa banyak HP Samsung terbaru yang dilucurkan oleh perusahaan asal Korea Selatan tersebut. Dengan banyaknya HP Samsung terbaru yang tersedia, tentunya konsumen memiliki banyak pilihan. Jadi rasanya wajar saja bila sampai saat ini Samsung masih menjadi salah satu vendor HP terbesar di dunia. Dan di bulan Juli ini beberapa deretan HP Samsung mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Berikut ini info selengkapnya versi Denso Pro. Di daftar yang pertama ada Samsung Gleksi A13. Hadir pada tahun lalu, smartphone ini dilengkapi dengan chipset Exynos 850, RAM sebesar 4 atau 6 GB, dan memori sebesar 64 GB atau 128 GB, yang akan menjamin respons yang cepat dan kinerja yang lebih optimal. Dengan spesifikasi tersebut, smartphone ini sukses memperoleh skor Antutu Benyichmark di angka 200 ribu. Pada bagian depan, terdapat satu kamera bergaya waterdrop dan memiliki bezel yang cukup tebal khususnya pada bagian dagu. Memiliki ukuran 6,6 inci serta resolusi HD+, dan menggunakan panel PLC LCD. Smartphone ini telah dilengkapi dengan 4 kamera pada bagian belakang yang terdiri dari kamera utama beresolusi 50MP wide, 5MP ultra-wide, 2MP makro, dan 2MP depth. Pada bagian depan, terdapat satu kamera beresolusi 8MP. Tak hanya itu, HP ini pun dibekali baterai 5000 mAh, yang juga dilengkapi dengan pengisian cepat 15W yang memungkinkan pengguna mengisi daya baterai dalam waktu singkat. Dan untuk harganya, smartphone ini mengalami penurunan harga dari 2,2 juta, kini menjadi 1,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kita masuk ke rekomendasi yang kedua, ada Samsung Galaxy A23. Di bagian dapur pacunya, smartphone ini ditenagai chipset Snapdragon 680, yang dirancang dengan fabrikasi 6nm, dan memiliki kecepatan prosesor tertinggi 2,4 GHz. Pada pengujiannya, smartphone ini meraih skor AnTuTu di angka 359.922 poin. Beralih area punggung, Galaxy A23 dihiasi dengan modul kamera berbentuk persegi panjang dengan sudut diagonal. Ada pun konfigurasi kamera belakangnya terdiri dari kamera utama 50MP, kamera ultra-wide 5MP, kamera depth sensor 2MP, dan kamera makro 2MP. Sementara di bagian depan tersemat kamera 8MP. Soal tampilannya, hape ini dilengkapi dengan panel LCD 6,6 inci, yang menawarkan resolusi Full HD Plus 2408x1080 piksel. Samsung menyertakan dukungan refresh rate layar hingga 60Hz. Di bulan ini pun Galaxy A23 mengalami penurunan harga cukup dalam dari harga awal 3,5 juta menjadi 2,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut ke hape Samsung turun harga selanjutnya, yakni Samsung Galaxy A23 5G. Sesuai namanya, smartphone ini dapat terkoneksi ke jaringan 5G. Hal ini dapat terjadi berkat penggunaan prosesor Qualcomm Snapdragon 695 yang sudah digunakan oleh beberapa smartphone 5G di Indonesia. Untuk memastikan performa multitasking lancar, prosesor ini dipadukan dengan RAM 6GB. Beralih ke bagian depannya, terdapat layar besar berukuran 6,6 inci dengan poni kecil di bagian atasnya untuk menempatkan kamera depan. Layar ini menggunakan teknologi PLS LCD dengan resolusi 1080xx2408 pixel dan refresh rate 120Hz. Pada modul kamera belakang, terdapat 4 kamera yang ditemani 1 LED flash. Keempatnya terdiri dari kamera utama 50MP, kamera ultrawide 5MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth 2MP. Tak hanya itu, hape ini pun dibekali baterai 5000 mAh. Jika kamu tertarik, smartphone ini kini dibanderol lebih murah dari harga awal yakni 4 juta menjadi 3,5 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu yang berikutnya ada Samsung Galaxy A34 5G. Smartphone ini menawarkan performa bertenaga untuk multitasking dengan lancar berkat RAM superbesar 8x256GB-nya serta dapur pacu Dimensity 1080 fabrikasi 6nm. Dalam tes AnTuTu, hape ini berhasil meraih skor di angka 517.221 poin. Sebagai salah satu komponen penting, layar dari smartphone ini hadir secara maksimal dengan panel Super AMOLED selebar 6,6 inci. Dengan resolusi Full HD Plus 2340x1080 piksel yang mampu menghadirkan konten dengan terang, jernih, kaya warna, dan luas sehingga akan terasa lebih memanjakan mata. Untuk sumber dayanya, smartphone ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung fitur 25W Fast Charging. Hape ini mampu mengisi daya sampai penuh hanya dalam waktu 1 jam 20 menit. Untuk penurunan harganya, kini Galaxy A34 5G di Bandarol lebih murah dari harga awal 5,2 juta kini turun menjadi 4,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut ke daftar hape Samsung turun harga yang kelima, ada Samsung Galaxy S21 FE 5G. Smartphone ini hadir dengan layar jernih 6,4 inci Infinity-O. Dengan kekuatan Corning Gorilla Glass Victus, S21 FE 5G memiliki layar dynamic AMOLED yang mendukung resolusi hingga 1080 x 2400p. Dan pengalaman nonton video dengan kejernihan HDR10+. Selain itu, smartphone ini pun memiliki refresh rate yang halus hingga 120Hz dan touch sampling rate hingga 240Hz. Selain telah mendukung jaringan 5G, chipset Exynos 2100 octa-core dengan fabrikasi 5nm yang mempunyai performa yang bertenaga untuk menjalankan aplikasi dan game berat sekalipun. Dilengkapi dengan pilihan RAM 6GB atau 8GB, serta penyimpanan internal 128GB atau 256GB. Urusan fotografinya, smartphone ini dilengkapi dengan 3 kamera belakang yang memiliki komposisi kamera utama 12MP, telephoto 8MP, dan ultrawide 12MP. Sementara pada bagian depan terdapat kamera selfie beresolusi 32MP. Soal penurunan harganya, untuk varian 8x128GB kini turun dari harga awal Rp10 juta menjadi Rp7,2 jutaan. Sementara untuk varian 8x256GB nya turun dari harga Rp11 jutaan kini menjadi Rp8,2 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di daftar yang terakhir ada Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Dapur pacu smartphone yang satu ini dipercayakan pada Snapdragon 888 dengan fabrikasi 5nm yang memiliki performa bertenaga dan telah mendukung jaringan 5G. Kinerja kencangnya dibuktikan lewat skor Antutu yang diraih mencapai 717.337 poin. Smartphone layar lipat dengan model lebih kecil ini menyuguhkan sejumlah pembaruan yang mampu memudahkan aktivitas setiap pengguna dalam kesehariannya. Hape ini mempunyai keunggulan utama pada layar sentuh 6,7 inci foldable Dynamic AMOLED. Dengan HDR 10 Plus dan resolusi Full HD Plus 2640 x 1080 pixel. Yang mampu menampilkan konten dengan terang dan tajam. Hape ini menjadi layar kecil berukuran 1,9 inci dengan teknologi Super AMOLED dan resolusi 512 x 260 pixel pada saat dilipat. Selain itu, hape ini hadir dengan dukungan dua kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 12MP, kamera ultrawide 12MP. Sementara kamera depannya beresolusi 10MP yang dapat dimanfaatkan untuk video call, foto selfie, atau WVA. Untuk harganya sendiri, di bulan ini Z Flip 3 mengalami penurunan drastis hingga 5,8 jutaan dari harga awal 15 juta kini menjadi 9,2 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 6 HP Samsung turun harga drastis di bulan Juli ini versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro.